Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukun channel gue guys Buat yang belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus tukun channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, jadi hari ini gue mau first impression 3 parfum lagi Oke, parfum pertama guys Rasashi Direc, ini banyak banget kalian request ya Yang kedua guys Ref Nardo Ref Yang ketiga Encranuar Lalik Ini yang original ya, jadi ada 3 macam sport Extreme sama ini Ya, gue ada 3-3 nya, jadi gue review ini dulu Oke guys, jadi Kayak apa ini, kita first time Sniff-sniff Check it out guys Oke guys, yang pertama guys Nih Rasashi Direc, oke Kita buka Ini banyak banget kalian request guys, karena ini kan memang 11-12 lah, keluarnya bareng sama si Rasashi Surah Ini plastiknya gak mau dibuka guys, oke, jadi kita buka, kualitas boxnya bagus guys, jadi ini licin ya guys ya Oke Gue rasa kalian udah banyak lihat ya, nih jusnya ungu Oke, gue rasa kalian udah banyak lihat ini kan ya, nih jusnya ungu, mirip-mirip sama si Surah Biru ya, rasa si Surah Biru ini ungu Oke guys, jadi kita langsung snip-sniff aja, ya potongnya kayak bintang ya, ini gue tau nih, ini nge-clone Valentino V ya guys ya, gue kebetulan belum pernahcium vanilla Valentino V Oke, gue ambil ini dulu guys Oke, ini udah di-spray Oke Oke, ini yang baru guys, sorry guys Kurang persiapan nih, youtuber kalian ini Oke, kita semprot Oke, tiga spray Oke, pertama kali semprot Itu alkohol Ya kan Sekarang Ini kecium bau fresh Sama manis guys Ada sedikit cardamom Nah, manisnya ini yang enak guys Manisnya kayak manis madu guys Ini enak loh guys Ini enak guys Di persahabatan semprot aja agak nggak enak ya Itu ada bau alkoholnya agak menyengat ya guys ya Tapi sehabis itu, beberapa satu menit kemudian Itu enak guys Oke, kita di-min dulu guys Seperti biasa Nanti kita akan barge ke dia Oke guys Sekarang kita langsung ke parfum yang kedua Itu adalah Nih, Rev Nardo Rev Oke Datangnya begini aja ya guys Gara protection sama sekali Kain kulit aja Ini, Rev ini Ternyata adalah sub-brandnya dari Latava guys Sub-brandnya Latava nih guys Susah banget kalau ini Jadi itu plastik Apa, kain gini aja Ya Kain Kain nggak ada Nggak ada protectionnya sama sekali Jadi pas kalian kirim Kalian harus hati-hati Ya Oke guys Gue punya Mungkin nggak bisa dilihat di monitor ya guys ya Ini pecah guys Hitam-hitamnya guys Itu yang tadi gue bilang tuh Nggak ada protectionnya Hitam-hitamnya pecah Tapi nggak apalah Kita tes juice-nya ya Langsung kecium guys Baunya guys Bubble gummy banget Bocor lagi Nah inilah Kalau kalian beli yang protectionnya cuma kainnya Begini Bocor Pecah Langsung Kecium Ini mah Gak usah semprot lagi Juga udah Kecium ini Langsung keluar lagi Bentar guys Ini alkohol banget guys Gue simpen dulu ya Taruh dulu Aduh Alkoholnya kuat banget guys Maklumlah Di bawah 20 dolar 15 dolar doang Kalau nggak salah gue beli 150 ribu Wah ini enak guys Nah ini baunya Bubble gummy banget Soft banget Tapi Bubble gummy nya Lebih soft ya guys Jadi jangan berharap kayak Hawas atau Hayati lah ya Hayati Yang 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 Aromatic Ini bukan aromatic guys Ini Fresh Soft bubble gummy Jadi ini Ini enak banget tuh guys Wow Ini gue bisa bilang kayak Untuk sementara ya Ini opening nya kayak Typical Soft nya Lebih light nya Hayati Atau Hawas Atau Invitus Aqua Jadi lebih Lebih gampang dipakainya guys Ini enak Bubble gummy nya Oke Kita hasil yang ketiga dulu ya Biarkan dia dry down dulu Yang ketiga adalah ini guys Engkran war Dari House of Lalique Oke guys ya Ini gue beli Tapi tanpa Wrap Lebih murah 5 dollar Lumayan guys Safe 5 dollar Oke Gue beli ini Sekitar 35 dollar Masalah ya Ini parfum lama Misterius Banyak juga Kalian request Penasaran Jadi yaudah gue beli Gak cium apa-apa ya guys ya Ini desainer murah nih guys ya Kita semprot ya guys Dua spray Oke Ini gue bisa bilang ya Lalik ini ya Seri engkran war ini ya Ini botolnya memang Cakep banget Simple banget Kotak gitu Oke Ini baunya Woody ya guys ya Bentar guys Gue masih kecium aroma-aroma Si bubble gummy ini Ini agak kuat soalnya Oke Ini baunya woody banget Kuat banget ya guys ya Simple aja baunya Kayak woody Tapi dark baunya Jadi Dark-dark Kayak misterius gitu guys Baunya kayak Woody Sama sesuai dengan namanya Engkran war itu Artinya tinta Kalau dalam bahasa Perancis ya Ya Tapi dia Engkak gitu Kayak tinta Tapi Lebih woody Dari Woodenya lebih kecium Dibanding tintanya Ini susah Ditafsirkan Baunya ya Aneh Tapi enak Tapi ini Gue bisa bilang Ini parfum Love and hate Engkak semua orang bisa suka Ini Tapi gue suka Oke Kita tinggalin dulu Berapa saat ya guys ya Kita akan Balik lagi Kita akan Cium Bau Raidannya Oke guys Ini kita balik lagi Kita pertama coba yang Dared Oke Rasasi Dared Oke Ini Baunya masih sama Engkak berubah Ya Enak Fresh Fresh gitu Kardamomnya yang gue bilang Makin Makin kuat Tapi sayang banget ya Bau manis madunya Agak berkurang ya Dusuk itu yang di openingnya Buat gue itu enak Ini Kardamomnya yang kuat sekarang Bau manis Dan fresh Manis Madunya Masih ada Tapi Weak banget ya Berkurang banget Sayang banget ya Gak pertahankan itu Soalnya Buat gue Mungkin itu Bagian terenaknya di opening Iya Ini Tetep enak Gue bisa bilang masih enak Cuman Sayang banget Dia kalo pertahanin Di openingnya Dia pertahanin manis madunya Sampai di dry down Itu Manis-manisnya tuh enak Ya Mas sayang sekali Ini Baunya hilang Jadi Buat gue ratingnya Mungkin agak menurun nanti gue Di full reviewnya Oke Yang kedua guys Ini guys Red Nardo Red Wah Ini Ini parfum Favorit gue nih Jadinya nih Oke Ini sekarang Jadi mirip Manisnya Paco Robben One Million ya Jadi gini Ini parfum Openingnya Bubble gummy Kayak Kayak Hawas Hayati gitu Tapi Tipenya Lebih soft Begitu Dia dry down Nah Dry downnya itu Manisnya Kayak Tetep ada bubble gummy Tapi Ini lebih ke Paco Robben One Million ya Ada sedikit Balsamic Balsamic Ini kalo gue bilang Kalo kalian mau Jadi gini Gue kan Udah pernah review Victory Victorioso Gue pernah review Latava Hayati Dan beberapa kalian Ada yang bilang Itu terlalu Balsamic Itu terlalu Aromatik Terlalu Menyengat Baunya Kloing Nah Itu terlalu Kurang bisa dipake Siang hari Ini Ini Gue bilang Tipe like Tapi like Ini bukan berarti Like yang Oh karena dia like SPLnya jelek Nggak Ini gue yakin SPLnya oke Tapi gue belum tes Di kulit gue ya guys Jadi gue Akan coba pake Beberapa minggu dulu Sebelum gue kasih full review SPLnya Jadi ini Menurut gue Ini oke Ini oke Ini bisa jadi Untuk sementara Sejauh ini Ini yang Paling enak Dan ini bisa jadi Parfum favorit gue 15 dolar Mungkin gue akan Stock lagi Oke Sekarang ke Encar Noir Wah ini Woody banget guys Kok jadi Kuat banget Baunya Ini baunya Jadi kuat Banget Dark Banget Tinta Banget Woody Banget Ini kuat Banget guys Sekarang Baunya Ini parfum Cuma Lumayan aneh nih guys Jadi Opening Agak-agak Kurang Ini dry down Baunya jadi Menyengat Ini Ini gue yakin Banget nih SPLnya Bakal Wow Encar Noir Ini buat kalian Suka misterius Misterius nih Ya Woody Woody Tinta Misterius ini Oke Jadi Ini tiga parfum Yang kita Yang kita Udah Snip Snip Hari ini Jadi Gue akan Bikin full review Buat kalian Setelah gue Tes Pake Beberapa Kali Oke Guys Thanks Banget Datang ke Channel Gua Guys See ya In the next Video Guys Ciao And To be Barbara